Seni menegur anak dengan bahasa cinta Jadi menegur itu ada seninya rupanya ya, Masya Allah Karena orang bijak mengatakan menegur bukan karena benci Memuji tanpa menjadikan lupa diri Sehingga menegur ada caranya dan memuji juga ada adabnya Jadi ini perlu kita fahami Baik, apalagi anak-anak yang dalam perkembangannya Tentu perlu mendapat arahan, bimbingan dari orang tua Baik orang tua sesungguhnya, Bapak Ibu dan juga orang tua Yaitu Bapak Ibu Guru Jadi kalau kata MH Indonajib Bapakku satu, ibuku satu, orangtuaku seribu Termasuk di seribu itulah juga Bapak Ibu Guru Dan juga orang tua yang ada di sekeliling ananda kita Baik, dan kemudian juga Adab menegur kekeliruan atau kesalahan orang lain ini Ternyata menurut Imam Shafi'i yaitu Jika seseorang menegur kesalahanmu di saat hanya berdua Itu bermakna dia ikhlas dan inginkan kamu menjadi baik Dan jika seseorang menegur kesilapanmu di halayah ramai Itu bukannya karena inginkan kamu menjadi baik Tapi dia menghinamu Jadi ini untuk kita pada umumnya Kalau kita ingin menegur kekeliruan atau kesalahan orang lain Itu berdua saja Atau ya bersembunyi Termasuk anak-anak Ya bertengkar dengan adiknya Dan kita ingin menegur kehilauan ananda ini Ya kakaknya kita ajak panggil Sini, sini, sini Nanti berdua aja baru bisik-bisik Ya atau nanti ada teknik-teknik berikutnya Ya tapi inilah Ya adab menegur Termasuk juga menegur teman kita Menegur ya pasangan hidup Selama ini kalau saya seminar Saya selalu ingatkan untuk menegur Terutama pasangan hidup itu Bila hanya berdua saja Ya karena itu artinya kita ingin Memberikan masukan agar menjadi lebih baik Tapi kadang-kadang ya ada orang menegur Di depan orang lain Atau misalnya ada WA grup ya Orang ditegur di situ Itu sebetulnya niatnya yang menghinah itu Ya tapi alasannya Iya kan saya ingin menegur dia supaya lebih baik Nah ini harus kita fahami Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i adalah ulama besar ya Beliau lahir di Gaza, Palestina 150 Hijri ya Sekitar 767 Masehi Dan beliau wafat di Mesir Tahun 819 Masehi Jadi ini harus dipegang nih ya Patokan ini dulu Oke Tentu orang tua adalah panutan terbesar Dan kemudian Sebelum menegur anak Harus membuat kesepakatan peraturan bersama anak Karena kalau belum bikin peraturan pada anak Misalnya ya Anak pegang gadget untuk bermain Sekarang kan pegang gadget bukan hanya untuk bermain ya Untuk belajar pun pegang gadget ya Ibu bikin kesepakatan Misalnya 1 jam kah, 2 jam kah Atau mungkin ada 3 jam Dan anak setuju pada saat itu Maka kalau lebih dari kesepakatan Nah baru kita bisa menegur Banyaknya orang tua juga ini ya Belum bikin kesepakatan Sudah negur aja terus Makanya anak akhirnya juga marah Akhirnya kesal Akhirnya kecewa Akhirnya terluka Dan itu hati-hati Itu akan membekas memorinya Di dalam benak anak-anak kita Berikutnya Memberikan nasihat Pujian dan teguran Sesuai usia anak Sesuai usia anak Nah ini yang harus juga Perlu difahami ya Mungkin hari ini tidak bisa saya jelaskan detil Karena panitia memilih Menegurnya dengan cara Bahasa cinta Atau bahasa kasih sayang ya Mungkin di lain tempat Ayah, bunda, bapak, ibu Juga bisa mencari Seminar-seminar tentang Bagaimana caranya Yang sesuai usia anak Ya Baik Kemudian apalagi Buatlah anak tersentuh Bukan tersinggung Termasuk juga ini Pada pasangan hidup nih Buat pasangan hidup Tersentuh Bukan tersinggung Tersentuh dan tersinggung Bukannya sama Bu Aisyah Dia kena Bendanya kena Iya Tapi tersentuh itu Kenanya lembut Kalau tersinggung Kenanya tergoncang Terlalu keras Makanya bisa pecah Kalau Kenanya terlalu keras Itulah tersinggung Pecah apa ya Pecah emosinya Pecah pikirannya Pecah perasaannya Dan hati-hati Nanti pecah jiwanya Ya Nah ini Ini prinsip-prinsip juga Di dalam Cara Menegur Atau seni menegur Dikatakan seni Karena memang ini Ya berseni Bahkan kadang-kadang Kita udah belajar juga Tapi juga pada saat Kita juga kesel Kadang ya Untuk beberapa saat Lupa lagi cara-caranya Tapi Paling tidak Tadi pegang Prinsip adabnya adalah Kalau kita ingin Menegur Kesilapan Kehilapan Kekeliruan Kesalahan Kalau Berdua saja Atau Bersembunyi Istilahnya Oke Itu pegang baik-baik Next Oke Jadi Jalan-dalam seni Menegur anak Dan muji anak Tentu Supaya menjadi seni Yang lebih Lebih asik lagi Ya Tentu kita Diminta bersikap Lembut pada mereka Ya Ini jelas ini Ini Allah Minta kita Ya di surat Ali Imran 159 Nanti kita lihat ya Kemudian apa lagi Kalau memberikan teguran Instruksinya jelas Ya Hindari merepet Kalau orang Jakarta bilang Atau kalau dituban Ngomongnya gitu Gak merepet Apalagi ibu-ibu Jadi anak-anak gak jelas Apa sih yang ditegur Ya Misalnya yang ditegur Taruh handuk Tapi kita merepet Kemana-mana Ya Nah ini yang nanti Anak gak jelas Maunya apa Ya Dan kemudian memang Ya Berulang kali Saya sering sekali Di seminar-seminar Itu Untuk Belajarlah Bahwa memang Anak laki-laki Dan anak perempuan Berbeda Ini banyak sekali Seminar-seminar Tentang hal ini Ya Jadi beda Memberikan Teguran pada anak laki Dan anak perempuan Berbeda Ya Oke Nah melihat Fahami juga Beda watak Anak-anak Ya Kadang-kadang kita suruh Anak Ya Untuk Melipat selimut Sangat rapih Misalnya ya Ujung ketemu ujung Padahal Padahal anak ini Bukan watak Yang sempurna Bukan watak Hasrat sempurna Dia hasratnya Malah hasrat yang gembira Ya Dia tidak bisa detil Ada anak-anak yang memang Tidak bisa detil Udah bagus Dilipat itu Walaupun di uul-ul Ya Itu udah bagus Jangankan anak Mungkin bapaknya juga Begitu Ya Habis sholat Sarungnya ya Dilipat-lipat Dia bilang udah dilipat Padahal itu di uul-ul Ya kan gitu Ya Jadi fahami watak anak Sudah dilipat aja Sudah syukur Ya Dan kemudian apalagi Fahami juga bagaimana Bahasa cinta Masing-masing Anak Hari ini Karena panitia Meminta judulnya Tentang bahasa cinta Mungkin saya akan lebih Tekankan pada Prinsip yang bahasa Cinta Ya Nah inilah Bersikap lembut Kita diminta oleh Allah bersikap lembut Di Quran surat alih imb Dan ayat 159 Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Fabima rahmatim minallah Lintalahum Walau kun tafazan Galizal qalbi Lan faddu min hawlika Ya Maka disebabkan rahmat dari Allah lah Kamu berlaku lemah lembut Terhadap mereka Sekiranya kamu bersikap keras Lagi berhati kasar Tentulah mereka menjauhkan diri Dari sekelilingmu Sampai sini dulu nih Ya Saya sejak tahun 98 Mengurus anak-anak korban narkoba Ya Tahun-tahun terakhir Mengurus anak-anak korban LGBT Ketahuilah salah satu faktornya adalah Karena orang tua bersikap keras Dan berhati kasar Sekali lagi saya katakan orang tua Artinya orang tua bisa Ayah ibunya Bisa juga bapak ibu gurunya Ya Bisa juga kakek neneknya Bisa juga tante-tantenya Bisa juga Ya Bisa juga Kakak-kakaknya misalnya Kayak gitu Ya Nah kalau kita keras dan kasar Dia menjauh Kalau tegas apa Buah Isa Tegas itu kan bisa lembut kan Ya Kalau keras dan kasar Itu udah jelas Ada kebencian disitu Pada saat kita Menghardiknya Atau menegurnya Ya Nah kalau menjauh Oh ini bahaya Ya Anak-anak yang kena narkoba Karena dia menjauh dari orang tuanya Didapat oleh bandar Bandar narkoba Nah sudah Ditawari narkoba Sebagai Ya Salah satu solusi Ya Anak-anak juga LGBT Juga begitu Anak-anak tawuran Anak-anak pornografi Pornokasi Dan sebagainya Apalagi sekarang Kalau sekarang Ya kita kan disuruh Di rumah semua nih Kemudian kalau kita Keras dan kasar Orang tuanya ya Atau ayah bundanya Keras dan kasar Di rumah Maka anak menjauh Ya Kalau menjauh Dia pergi terus keluar Itu lagi Virus covid itu Menanti-nanti Ya kan Waisah sih sudah lembut Tapi tuh anak itu Kayaknya gak mau dengar Ini sering banget Ibu-ibu ngomong kayak gitu Maka disini Allah sampaikan Fa'vu'anhum Wa stagfir lahum Ya Karena itu Maafkanlah mereka Mohonkan ampun Bagi mereka Ibu kalau sudah lembut Ngomong sama anak Ayo nak Kerjakan pekerjaanmu Tetapi anak masih Ya songong Kalau orang Jakarta Bilang itu Ya Sudah dalam hati bilang Ya Allah Saya maafkan anakku ini Ya Allah Sebut namanya Karena anaknya banyak kan bu Gak cuman satu kan Sebut namanya Ya Allah Saya maafkan anakku ini Ya Allah Ya Fulan bin Fulan Fulanah binti Fulan Sebut juga nama bapaknya Ya Karena dia menyambung itu Tersambung dia punya Ya nasabnya itu Ya Dan Mohonkan ampun Ya Bagi mereka Ya Allah ampuni dia Buat teman-teman yang sudah berkali-kali Saya ingatkan surat Ali Imran Dipakai Dipakai ini Karena pada saat kita bilang Ya Allah saya maafkan anakku Dan ampuni dia Ya Allah Maka rahmat Allah Turun pada anak itu juga Selain turun pada Orang tuanya Oke Baru tuh Wasyawirhum fil amri Bermusyawaralah dengan mereka Dalam urusan itu Ya Faizah azam tafatawakkal Om Allah Innallah yuhibbul utawakilin Ya Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekat Maka bertawakallah pada Allah Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal Kepadanya Ya Ini 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 keren banget Ali Imran 159 Dan ini bukan hanya untuk anak Ini juga bisa untuk pasangan Ini juga bisa untuk pimpinan kepada timnya Ya Oke Atau untuk kita Kepada sahabat kita Ini Makanya ini harus sering diulang-ulang Ini biar masuk di dalam benak subconscious mindnya kita ya Jadi sekali lagi Sebelum ajak musyawara anak-anak Yang dalam artian juga ya Musyawara itu kan dalam artian juga menegurnya Atau juga memberikan masukan Itu ada beberapa langkah sebetulnya Satu Memohon rahmat Allah Untuk kita bisa lemah-lembut Ingat Lemah-lembut bukan bawaan lahir Bapak ibu terhadap anak kandung Ya Justru kadang Orang lain Bisa lebih cepat lemah-lembut sama anak kita Kalau kita nih aslinya nih Ibu-ibu sama anak Kepengennya cepat aja buru-buru Ya cepetan-cepetan Ayo bangun cepetan Maunya begitu Bisa jadi Ibu guru Atau pak guru Sama anak kita nih Ya Jauh bisa lebih cepat lembutnya Tapi bapak ibu guru juga Belum tentu juga sama anaknya bisa lebih cepat lembutnya Makanya dititipkan lah dalam Belajar ini Ada kepada bapak ibu guru Kepada orang lain kan gitu Ya Makanya Ya Buat bapak ibu yang sudah bisa lembut Pada anak sendiri Itu berarti Rahmat Allah turun Ya Untuk itu langsung kita minta ya Allah Misalnya kita mau menegur anak Dan kita udah kesel banget Nama itu udah cepat-cepat Istighfar Astagfirullahaladzim Ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah mohon lemah-lembut Ya Allah mohon lemah-lembut Ya Allah mohon lemah-lembut Jadi minta lemah-lembut Satu Ya Susah-susah amat sih Buah Isa lemah-lembut Saya emang orangnya udah kayak gini Saya ini orangnya keras memang Orang tua sih keras Eh hati-hati Ya Ini Allah sudah wanti-wanti Ingatkan kita Sekiranya kita Ya Kamu bersikap keras Lagi berhati kasar Mereka menjauh dari sekelilingmu Uh Kalau anak-anak menjauh Walaupun di rumah dia bisa menjauh Makanya dia akan dekat sekali Dengan Ya Dengan gadgetnya Dan disitu tuh Banyak Banyak hal yang berguna juga Di gadget itu sebetulnya Tapi karena dia menjauh Karena kesel Sedang kesel pegang gadget Sedang marah pegang gadget Maka dia akan Ya mengakses hal-hal yang Negatif Bisa seperti itu Ya Oke Kemudian apa lagi Minta dulu ya Kita memaafkan dia dulu Ya Allah Saya maafkan anakku Ya Allah Kemarin udah janji Main gadgetnya cuma 2 jam Kenapa ini lebih Ya Allah Nah itu minta Maafkan ya Allah Sebut namanya Ya Dan langkah ketiga Mohonkan ampun baginya Karena bapak ibu itu Terutama ibu adalah perantara Ya antara anak dan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Ya Allah ampuni dia Ya Allah ampuni dia Barulah aja Musyah warah Nah ini Dan pada saat musyah warah Ada kesepakatan Kesepakatan lagi Yang terbaru Yang terrevisi Ya Sudah Ya Lakukan itu Jangan Selalu Pada Ya terpaku pada Peraturan kemarin Karena bisa jadi Anak ya Memberikan masukan Pada kita Bahwa kalau main 2 jam bun Itu baru separoh Ini belum tuntas Selesai Oke tambah lah setengah jam Misalnya gitu Ya kan Nah Kalau seperti sudah Seperti itu Ambil keputusan Makanya kita diminta apa Tawakal ya Apabila kamu telah Membulatkan tekat Bertawakal pada Allah Ya Gak usah juga ragu Aduh nanti salah gak ya Salah gak ya Salah Ya untuk tawakal Hasil itu Memang tawakal pada Allah Kenapa Karena Allah menyukai Orang-orang yang Bertawakal kepadanya Masya Allah Oke ini udah jelas sekali Landasannya jelaskan Baik nah Sekali lagi Ini otak manusia ini Itu Banyak sekali Hal yang luar biasa Di dalamnya Otak manusia terdiri Dari otak besar Otak kecil Terbagi dua Belahan kanan Belahan kiri Ini saya sering berkali-kali bilang Kenapa saya suka sekali Menjelaskan sesuatu Berdasarkan Pendekatan neuroscience Karena Luar biasa Ya Program-program Fitur-fitur yang ada Di dalam otak manusia Itu Allah Design luar biasa Masya Allah Dan kita berharap Supaya kita bisa kenal Dengan Beberapa program Karena hari ini kan Gak bisa semuanya tuntas ya Beberapa program Yang ada di otak manusia Maka Kita bisa Dengan Bijaksana Dengan lemah-lembut Tadi Ya Itulah Berseninya Ya Baik ya Ini dia ya Masya Allah Ini otak besar Ini otak kecil Bapak ibu guru Ayah bunda Ini Allah Membuat Mendezain otak manusia Ini digulung Bagaikan kabel Digulung Kenapa Karena Ini Kabel-kabel Di dalam otak manusia Panjang sekali Panjang sekali Panjang sekali Ya Panjang sekali Mau tau panjangnya seberapa Kata ahli anatomi Kalau Kabel-kabel Di otak manusia Allah Design Lurus Panjang Itu bisa Sepanjang Jakarta Bali Lewat tuban Panjang banget Pulang Tergi Ya Allah Untung digulung Sedemikian rupa Dan dalam satu gulungan ini Bukan satu Satu kabel Ini jutaan kabel Di sini Puluhan juta kabel Di sini Nah ini Ini yang perlu Kita mulai pelan-pelan Oh iya ya Otak ini Luar biasa Makanya mengapa Pendekatan-pendekatan Parenting ini Kalau sudah mulai pelan-pelan Tahu tentang otak Makanya ada istilahnya Neuro-parenting Ya pola pengasuhan Berdasarkan kerja otak Itu jauh lebih Lebih membuat kita bijaksana Ya Baik Nah dari otak Keluar sistem saraf Kemana Bu Ishak Ke tulang belakang Ini Ini serabut-serabut saraf Yang berkumpul Seluruh tulang belakang Ya Ini sering disebut Sum-sum tulang Nah dari tulang belakang Keluar juga Kabel-kabel saraf Keseluruh tubuh Ya jalan Keseluruh tubuh Ke ujung-ujung jari Ujung jari Kaki, tangan Kemudian juga Seluruh Ya organ-organ Di dalaman Ya sistem Pernafasan Kardiofaskuler Pencernaan Ya Persistem urin Sistem reproduksi Dan sebagainya Ya Kurang lebih kayak gini Ya Nah Sistem saraf ini Terjainya kayak Kabel listrik Ini analoginya nih Tapi memang begitu Jadi di dalam Sistem saraf ini Kerja listrik Dia jalan listrik Di dalam Saraf ini Oke Nah Kenapa tadi Bu Aisyah bilang Harus belajar Tentang otak pria wanita Harus belajar juga Watak Ya Ada juga harusnya Belajarnya bakat itu Lebih lengkap lagi ya Harus belajar juga Tentang Bahasa kasih mereka Bahasa cinta mereka Harus belajar juga Gaya belajarnya mereka itu Kenapa Karena tadi yang saya sebutkan semua Itu programnya ada di otak Dan program ini Akan jalan di badan Lewat sistem saraf tadi Ya Seorang anak Yang wataknya Ekstrofet misalnya Watak itu ada di sekitar Lobus paretalis Ekstrofet itu adalah Watak yang Hasrat Gembira Dan mengatur Dia ada dua Dan ciri khasnya Dia selalu Ya Ingin keluar rumah Ingin ketemu orang baru Kok bisa begitu Karena watak yang di otak Kasih pesan ke bawah Keluar 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 Ketemu orang baru Ketemu orang baru Makanya ini badan Kepengen banget Ketemu orang baru Disinilah anak-anak Yang wataknya ekstrofet ini Sudah mulai bosan Dengan pelajaran PJJ Yang berlangsung lama Kenapa Karena watak ekstrofet Memang lebih kuat Atau lebih power Kalau dia belajar Dan bekerja Dalam tim Atau bersama temannya Ya Tapi kalau introvert Karena di otaknya bilang Kamu lebih enak Belajar sendiri Lebih power Kamu belajar sendiri Maka dia bilang disini Belajar sendiri Belajar sendiri Nah Anak-anak introvert ini Yang menyenangi Pelajaran jarak jauh Seperti ini Karena memang Memang ada program Di otaknya Ada perintah di otaknya Seperti itu Dan ini banyak sekali Fitur-fitur Atau program-program Yang Allah Buat Di dalam otak manusia Di dalam otak Setiap orang Setiap anak Dan nanti Dia termanifest Atau Dia terlihat Dalam bentuk perilaku Karena pesan ini jalan Bu Isha Tapi kan Kalau kita ajarkan dia Kasih dia Peraturan-peraturan Ajarkan tentang Ilmu Ajarkan tentang Disiplin Segala macam ini Gitu ya Itu dimana Letaknya nanti Bu Isha Itu Di otak yang depan Masuknya lewat mana Masuk lewat telinga Lewat mata Ya Lewat sentuhan Lewat pengecapan Lewat mulut juga Lewat penghiduan juga Masuk dia Lewat sistem syarab Juga masuk ke otak Bagian depan Nah Kalau buang sampah Di tempat sampah ya Nak Diajarkan kan Anak itu denger kan Maka pesan itu jalan Masuk dia Di depan ini Lobus frontalis Bagus lagi Dia melihat Orang tuanya Selalu kasih contoh Ya Bahwa kalau buang sampah Ke tempat sampah Maka pesan yang dilihat Ditangkap oleh Kedua mata anak Pesan itu juga jalan Dan membawa pesan itu Masuk ke dalam Lobus frontalis Seperti itu Ya Itulah makanya Dalam pendidikan itu Bukan hanya kita Nyuruh dia terus Atau memberikan instruksi Terus lewat telinganya Tapi anak harus melihat Ya Udah Udah waktunya Udah waktunya Pegang gadget Udah sini sini Simpan semua gadgetnya Sama bunda Misalnya gitu ya Eh tapi Anaknya masih lihat Bundanya juga pegang gadget Itu Nyebelin loh Kalau bunda bikin peraturan Gadget dikumpul Kumpul juga gadgetnya Biar sama-sama ngerasa Dan sama-sama Akhirnya Karena semuanya Nggak ada gadget Akhirnya bisa Berinteraksi sama-sama Gitu dong Ya Oke Kenapa? Karena itu tadi Ya Orang tua panutan Atau role modeling Pada anak Ya Jadi kita Nggak boleh asal Ngomong Ini dia harus Lihat gitu Ayo sholat 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 Anaknya udah siap-siap Sholat Ibunya masih pegang gadget Itu pesan yang masuk Di telinga Akan hilang Akan ter-delete Dengan pesan yang ditangkap oleh mata Ya Apalagi Kalau anak itu Gaya belajarnya Adalah visual Kalau dia anak belajarnya Gaya belajarnya auditory Sistem syaraf telinganya Memang lebih kuat Kita kasih tahu Bisa kasih pendengaran Ya Kita kasih input Lewat telinganya Dia bisa cepat Tapi kalau dia Gayanya adalah visual Waduh Matanya lebih kuat itu Mendelete Oke Dia simpan itu nanti Gadgetnya sama bundanya Tapi Kejengkelannya luar biasa Makanya Bunda Ayah Atau bunda lah ya Pokoknya Terutama bunda ya Kalau memang mau bikin peraturan Dan malam Ya sudah sama-sama juga Tidak pegang gadget Kalau bisa kayak gitu Baru anak mau rela juga Oke Begitu dong Ya Sip Nah Memberikan label pada anak Akan membentuk citra diri pada anak Kamu nih pemalas nih Kamu penakut nih Ya pembohong Kayak pake awalan pel Itu kita menyerang pelakunya itu Ya Mungkin dia malas perilakunya Ya Kok kamu males nak Itu mungkin masih bisa Tapi kalau pemalas Itu berarti yang diserang pelakunya Dan kalau kita bilang Kamu pemalas Anak ngomong berkali-kali Dia denger lewat telinganya Dia lihat mata ibunya Dengan waktu bilang Pemalas ibunya berang Ya Dan di Ya ulang-ulang Itulah makanya Membentuk citra diri pada anak Kita label dia Tiatik Ya Susah banget Bawah Isah Itu anak susah banget Udah saya kasih tau Main gadgetnya Cuman segini aja Ibu bilang terus Susah banget Susah banget Susah betul Kan dia gak denger Bawah Isah Siapa bilang Dia dengar Gimana caranya Kan dia gak ada Bisa Lewat apa Omongan ibu Ya Pikiran ibu Perasaan ibu Itu dibawa oleh Vibrasi gelombang energi Dan dia sampai Oke 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 Ya ini ya Hati-hati Cap label nih Ini saya Wanti-wanti Untuk Ya Me-label Anak kita Ya Kalau misalnya Ibu cuman dalam hati ya Kok anak saya males ya Itu masih Meningan tuh Ya Kok anak saya males ya Kenapa ya Terus langsung kita ingat Ya Astagfirullahaladzim Tolong Omongan dalam hati itu juga Tidak diulang-ulang Kenapa? Karena dia bisa jalan juga Ya Kok anak saya asal bunyi Kalau ngomong ya Ya udah ngomong aja gitu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Insyaallah Dia memang begitu Wataknya Dia pengembira Makanya kalau ngomong Dia langsung ngomong dulu Abis ngomong baru dipikirin Ada anak yang begitu Ada anak dipikirin dulu Baru diomongin Nah itu watak itu Oke Nah ini dia Hati-hati label ya Baik Kemudian ada konsep Namanya Teguran satu menit Ya Dan ini saya pakai nih Maksudnya apa Kalau ada kekhilafan Kekiliruan Negur Tapi satu menit aja Bunda Bisakah menegur Satu menit Biasanya Kita Panjang Kalau negur Dan biasanya juga Ya Yang lalu-lalu Kita ulang lagi terus Hati-hati Masuk di telinga anak Masuk ke dalam otak anak Kemudian pesan itu Jalan ke sistem sarap anak Maka anak akan terus Melakukan kesalahan tersebut Ya Belum lagi Telinganya Dia lihat ibunya juga Berang mukanya Ya Kayaknya penuh kebencian Pada dia Hati-hati Dia akan membentuk Sebuah memori Ya Kenapa begitu Karena di dalam otak Juga ada otak emosi Semua pesan Yang masuk di telinga Di mata Dirasakan lewat mulut Badan itu Akan masuk Ya Dia lewati dulu Otak emosi Baru terekam di situ Ya Maka akan membentuk Sebuah rekaman Sering ada istilahnya sekarang Inner child Ya Memory inner child Masa kecil Dan anak pada masa kecil Ya Otak bijaksananya Belum 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 nyala Belum on Critical factornya Belum on Sehingga kalau ibunya bilang Ya kamu nih Selalu bantah mama Maka dia akan selalu bantah mama Dia masuk memorinya di situ Ya Belum bisa anak-anak Oh Bapakku itu Ibuku itu Kalau lagi marah Kayak gitu Itu sebetulnya dia sayang sama aku Belum bisa Belum bisa Otak bijaksana Otak depan ilmunya Ini belum banyak Ya kalau kita segede gini Baru tuh Ingat-ingat lagi masa lalu Oh ibuku Cubit aku itu Karena waktu itu Aku nakal Sekarang baru mikir Tapi waktu kecil Ya Semua informasi yang Dari telinga Apa yang dia lihat Lewat mata juga Itu terekam Dan itu bahaya Itu membentuk memori Apa yang terjadi Bikin membentuk citra diri Dan akhirnya Anak yang Yang tadinya Sebetulnya berpotensi Untuk pintar Untuk cerdas Ya Nah itu jadi Ya Memorinya Terlalu banyak Lungkanya Terlalu banyak Ya Kesedihannya Terlalu banyak Pengabaiannya Oleh orang tua Ya Kok sebentar banget Buah istilah Satu menit Ini satu menit Juga dibagi bunda Setengah menit Menegur perilaku Perilaku ya Dan setengah menit Memuji perilaku Sebelumnya Oke Hari ini Ibu janjian kan Sudah bilang sama anak Kalau main game Misalnya dua jam aja Misalnya Oke Terus udah dua jam Lebih dia belum juga Menyerahkan Gadgetnya pada ibunya Karena mungkin Satu terlalu asik Bisa juga Kedua Permainan itu Dia belum selesaikan Oke Dia belum selesaikan Ya Karena Anak juga harus diajarkan Bagaimana menyelesaikan Sebuah problem Walaupun itu dalam permainan Dia belum selesai problemnya Belum selesai Dia bagaimana Menyelesaikan problemnya Dan kita marahin Maka itulah Akan menjadi anak Yang setiap ada masalah Dia gak bisa selesaikan problemnya Terus kita tegurnya Udah panjang lebar Harusnya tegur aja Setengah menit Ya Kan janji Mainnya sudah dua jam Udah jam segini Tegur setengah menit aja Ya Kalau setengah menit lagi Memuji perilaku yang sebelumnya Karena kemarin Kamu cuma dua jam Ya Sudah serahkan ke bunda Serahkan ke ibu Serahkan ke ubi Habis itu Beri kesempatan anak Untuk jawab dulu Ya bun Ya bun sebentar Ini aku Sebentar lagi Aku minta waktu satu menit Misalnya gitu Aku minta waktu Sepuluh menit Misalnya gitu ya Untuk selesaikan Ini ada problem bun Misalnya Atau ini ada masalah nih Aku belum selesai mainan aku Oh Oke Sepuluh menit ya Udah kasih ya Nah gitu caranya Anak belajar problem solving Itu dari permainan Masuk dari kehidupan yang nyata Kan gak mungkin Apalagi sekarang Lagi pandang nih Mana boleh kita keluar Ya Dulu mungkin Problem solving itu bisa dilakukan Kalau anak berantem di sekolah Gitu kan Kemudian burunya Iya Iya Ayo Siapa yang Yang tadi duluan Kenapa ini Ayo apa Itu bisa Sekarang gimana Ya Makanya lewat permainan Permainan-permainan itu kan banyak strategi Harus bikin gini Harus bikin gini Kamu kalau bisa loncat ke sini Berarti kamu ya Tiga kali loncat Gak sanggup Oh yang keempat kali loncat Kalau perlu dampingi mainnya Main apa dong Ibu ajarin dong Bunda ajarin dong Kan gitu Ya Jadi sekali lagi Ya ini juga sudah diriset oleh para ahli Kalau menegur satu menit Setengah menit menegur perilakunya saat itu Setengah menit adalah memuji perilaku sebelumnya Supaya anak apa Supaya anak merasa Oh iya ya Saya sebetulnya Anak baik Hanya hari ini Karena situasi kondisi Maka saya Ya Agak lalai sedikit Misalnya gitu Ya Oke Nah ini saya kasih dulu Jeddah Supaya masuk nih Teguran satu menit ini Oke Baik Kemudian Kita harus juga kenal Dia punya watak Dia punya bakat Ya ini jelas sekali Dalam Quran Al-Isra ayat 84 Bismillahirrahmanirrahim Kul kullu ya'malu Ala syakilatihi Farabbukum a'lamu Biman huwa ahda sabila Katakanlah wahai muhammad Setiap orang berbuat Sesuai dengan Pembawaannya masing-masing Maka Tuhan mu Lebih mengetahui Siapa yang lebih benar Jalannya Ya Kadang kita merasa Ya Watak kita si ibu ini Lebih bagus daripada Watak anak-anaknya Ya Itu gak boleh begitu Karena disini Ya Allah berfirman Maka Tuhan mu Lebih mengetahui Siapa yang lebih benar Jalannya Artinya apa Kita harus menghargai Watak Anak-anak Watak anak pertama Watak anak kedua Bakatnya anak pertama Bakat anak kedua Bahkan juga pasangan kita Bahkan Watak diri kita sendiri Banyak diantara kita Suka mengelur Tentang watak kita Harusnya saya jangan Kayak gini dong Wataknya Enaknya kayak dia Nah itu hati-hati Ya Saya sering sampaikan Kepada diri saya Pada anak-anak juga Nak terima dulu Watakmu nak Ya Bikin ijab kabul Dengan watakmu Ya Ya Allah Saya terima Wataku ya Allah Seorang yang damai Ya Allah Hasrat yang damai Dengan segala Kekuatan dan kelemahannya Dengan segala Ketakwaan dan kefasikannya Gitu Karena memang Di surat Asyam Ya ayat 8 Dikatakan Allah Mengilham di sebuah jiwa itu Jalan kefasikan Dan jalan ketakwaan Ya Oleh para ilmuwan Itu Dia artikannya Ya Kelemahan dan Kekuatan Terima aja dulu Karena otak ini Kalau diterima Dia senang Sama Kita juga menerima Ya Allah Anakku yang pertama Wataknya selalu Hasrat gembira Ya Allah Saya terima dia Ya Allah Dengan watak Yang engkau berikan Ya Allah Dengan segala Kekuatan dan kelemahannya Ya Allah Sekarang anak pertama saya Bikin lelucon Bikin sesuatu Kelemahan saya Sambil senyum aja Sekarang udah terima Sudah terima Tapi bukan dibiarkan Tetap Kalau ada kehilafan Saya tegur Kenapa? Teguran satu menit Ya Allah Bu Isha ini Masih pengen negur Masih Aduh belum kuas Kalau kita kayak gitu Itu bahaya nanti Kenapa? Anak luka Anak terabaikan Ya Maka dia mempunyai Memori inner child Yang buruk Nanti bahaya Oke Ya Sip Sekarang Bahasa kasih sayang Atau bahasa cinta Apa sih itu Bu Isha? Ya Cara yang digunakan Seseorang Untuk mengungkapkan Rasa kasih sayang Dan rasa cinta Di dalam dirinya Kepada orang lain Ternyata Ternyata Banyak orang tua Bilang Saya sayang Sama anak saya Tapi nanti Anaknya ditanya Kamu rasa gak Bapak ibumu Sayang sama kamu Enggak Kenapa? Karena pengungkapan Rasa kasih sayang Dan rasa cintanya Diterima Anak berbeda Jadi ternyata Bahasa kasih sayang Bahasa mawadda warahma Atau bahasa cinta Itu berbeda-beda Antara si ibu Dengan si bapak Beda Bapak ke ibu beda Ibu ke anak pertama Beda-beda itu Masa sih beda Bahasa iya Ini risetnya juga Tahunan ini Ya Dan dalam Islam itu Jelas di Arum Ayat 22 Bismillahirrahmanirrahim Wa min ayatihi Khalkus samawati wal'ad Waktilah fi al-sinatikum Wa al-wanikum Nah ini Bahasa dan kulit Masing-masing Inna fi dhalika La ayatil alimin Ya jadi Bahwa Ya Ini Memang Sebuah tanda-tanda Kebesaran Allah Ya itu memang Berbeda Berbeda apa? Berbeda bahasa Ya Dan berbeda warna kulit Berlainan-lainan bahasa Nah ini Masih banyak Sebelumnya Termasuk saya Sebelum melihat Sebuah penelitian Tentang bahasa Kasih sayang Kita hanya menganggap Bahwa bahasa berbeda Itu antar negara Ya Ternyata enggak Itu saking detilnya Juga termasuk Bahasa tubuh Body language Itu beda Termasuk juga Ternyata terungkap lagi Bahasa mawadawarama Itu beda Ya Dan Sesungguhnya pada Yang demikian itu Benar-benar terdapat Tanda-tanda Bagi orang-orang Yang mengetahui Jadi kalau memang kita Mau tahu Ya Sebuah tanda-tanda Kekuasaan Allah Selain menciptakan Langit bumi Dan melainan-lainan bahasa Memang harus tahu Harus belajar Memang Ya Nah inilah Yang Yang basic Daripada Kita mempelajari Bahasa Bahasa Terutama saat ini Bahasa kasih Satu saat mungkin Kita belajar tentang Body language Bahasa tubuh Ya Bagaimana bahasa tubuh Orang yang Menolak setiap Apa yang dikasih tahu Bagaimana bahasa tubuh Orang yang Menerima Itu juga Basicnya Arum Ayat 22 Ya Baik Berikutnya Ya Nah Di dalam otak juga Ada namanya Batang otak Ini dia Ini darat tengkuk itu Di belakangnya batang otak Itu otak kecil Ya Batang otak ini Salah satu kerjanya Apabila dia tegang Dia akan mempunyai Respon Fight or flight Serang Atau kabur Ya Allah menciptakan Batang otak ini Untuk melindungi manusia Dari serangan luar Kalau lagi jalan-jalan keluar Tiba-tiba ada rampok Ada copet Maka batang otak yang bekerja Otak lain gak bekerja Batang otak bekerja Sehingga tubuh Fight or flight Tiba-tiba Walaupun misalnya Itu Pencopetnya besar Tiba-tiba kita punya Kekuatan tonjok dia Kita fight dia Atau kita lari kabur Bahkan Ya Misalnya ada anjing Kejar kita Tiba-tiba kita bisa lari Kita loncat Temok yang tinggi banget Dan kalau itu Pada saat kita Normatif Itu gak bisa Ini batang otak yang bekerja Dia besar ini Power Otak yang lain gak bekerja dulu Allah kasih seperti ini Tapi Pada saat pandemi Seperti ini Ya Bukan di luar rumah Batang otak bekerja Pas kita di dalam rumah Ini batang otak juga bekerja Ya Jadi kaku Jadi Jadi tegang Kenapa Kita khawatir Virus ini kan masuk ke dalam rumah Dan ternyata juga Anak-anak Banyak sekali Anak-anak Kalau bertemu Bapak ibunya Batang otaknya tegang Maka dia selalu Kepengen juga Fight or flight Dia bantah orang tuanya Atau dia kabur Dia malas Sudah Kunci kamar Itu berarti Batang otak yang Tegang Batang otak ini Sering diistilahkan Otak reptil Ya Sifat reptil Kita ada disini Sifat ular Sifat buaya Ada Ya Kita kalau ketemu ular Ular itu gak marah Ular itu Kalau kita terlalu dekat Dia fight Kalau agak jauh Dia lari Kan gitu Oke Batang otak ini Bisa direlekskan Dengan cara Salah satu cara Yang efektif adalah Menggunakan bahasa cinta Yang sesuai otak anak itu Kemudian dalam otak juga Ada bagian otak Namanya Kelenjar pituitary Disini Tempat Hormon bahagia Dan hormon cinta Disini ada Ada berapa jenis itu Ya Tentang hormon bahagia Dan cinta Ada istilahnya Dopamin Oksitosin Serotonin Endorfin Ya Mungkin gak usah dihafal ya bun Ya Kita asal tau aja bahwa Di otak kita Ya Kalau mau tau tempatnya apa Di pertemuan dua alis Coba ayah bunda Bapak ibu Pegang pertemuan dua alis Ya Tadi kalau Bu Vidya minta Pegang sudut bibir Ini Pertemuan dua alis Pertemuan dua alis Agak naik ke atas Itu kalau Dibor ke dalam Pertemuan dua alis Itu ada Kelenjar pituitary Disitu Tempatnya Hormon bahagia Dan cinta Makanya Kalau kita sakit kepala Tanpa terasa Kita ginikan kepala kita Kita pijat-pijat Supaya Apa Supaya Hormon bahagianya keluar Hormon endorfin Hormon rasa Rasa nyaman keluar Atau hormon Menghilang rasa sakit keluar Makanya kita suka Pijat-pijat sini Ya Nah Dan Hormon bahagia juga Bisa keluar Dengan apa-apa Itu tadi tersenyum Ya Seperti tadi Bu Vidya sampaikan Kita suruh senyum Tarik kanan-kiri Bibir Satu sentika Dua sentika Tahan tujuh detik Harusnya tadi Tahan minimal tujuh detik Makanya hormon akan jalan Dia keluar Dari tempatnya ini Ya Dia akan masuk ke dalam Pembuluh darah Masuk ke jantung Jantung memompat Dan dia jalan ke seluruh tubuh Dan makanya badan ini Kita rasanya Senang Sangat nyaman Oke Banyak cara sekali Hormon bahagia bisa keluar Namun Kaitan hormon bahagia Dengan batang otak Saat ini Saya katakan saat ini Dalam pendekatan Neuroparenting adalah Dengan tahu Bahasa cinta Atau bahasa kasih Masing-masing anak Oke Baik Nah Kemudian ada teori Ya Namanya baterai kasih sayang Ini salah satu guru kami Guru hipnoterapi kami Namanya Pak Adi Wegunaman Dia Memberikan sebuah konsep Ya Analogi di dalam otak Itu bahwa Setiap manusia itu Ada baterainya Kita era sekarang Kalau ngomong baterai Ngomong charging Itu lebih Lebih paham orang Makanya dikasih Pendekatan ini Ya Ada lima baterai Di dalam otak Masing-masing Ya Tadi kan kita tahu ya Badan kita ini Jalan listrik ya Makanya Sumbernya disebutnya Baterai Dikatakan bahwa Rasa aman seseorang Berbanding lurus Dengan isi baterai Kasihnya Jadi kalau anak kita Ya Bersama Bapak ibunya Dan bapak ibunya Ya Senantiasa Ya Memperhatikan isi baterai ini Dengan cara Menchargingnya Menchargenya Maka dia aman Tinggal sama bapak ibunya Pandemi gini aman Gak cepat-cepat Gak cepat-cepat Pengen keluar rumah Kenapa Aduh Ibu saya gak bisa jadi guru Pengen cepat-cepat Sekolah nih dibuka Itu berarti dia gak aman kan Ya Bahkan bisa jadi aman Dan nyaman harusnya Ya kan Dengan kita bisa charging Biar batu Baterainya dia ini Ya kan Nah Inilah yang kita Mengapa Kita minta Ya Untuk Mengenali Apa sih baterai ini Ya Dan kemudian Sifat baterai kasih Harus diisi Setiap hari Tapi ingat Baterai juga bukan Diisinya 24 jam ya Kalau 24 jam Nanti dia Dia menggembung Malah Malah meledak sendiri ya Pokoknya secukupnya memang Ya Bu Aisyah saya gak bisa Setiap hari Isi baterai kasih anak saya Ya oke Minimal 3 hari seminggu Aduh Bu Aisyah Anak saya boarding school Ya mudah-mudahan Yang namanya orang tua Sekali lagi Bukan ayah atau ibu ya Bapak ibu guru Juga orang tua Makanya mudah-mudahan Kita berharap Bapak ibu guru Juga membantu Mencharging baterainya Anak-anak Untuk itulah Makanya orang tua Termasuk ayah bunda Bapak ibu guru Ya Saya senang Mensosialisasikan Konsep lima baterai Cinta ini Ya Penyimpangan perilaku Adalah indikasi Isi baterai Sudah mencapai Batas kritis minimal Kalau ada Anak membangkang Ada anak Memukul Ada anak Mencubit Ada anak Termasuk berbohong ya Ada anak juga Misalnya Pelit banget Ada anak Membuli temannya Itu berarti Baterainya Sudah mencapai Batas kritis minimal Hati-hati Kalau berkepanjangan Maka Ya Bisa menjadi korban Narkoba Korban LGBT Korban Pornografi Porno aksi Ya Ini Ini Yang saya sampaikan Pendekatan efisien Atau efektif Dengan cara Mengetahui ini Jadi Kira-kira Baterai itu Dimana Bu Aisyah Memang tidak Dibayangkan Seperti baterai Yang manusia punya Tapi Kita analogikan Saja Kita perkirakan Saja Kita boleh Memperkirakan Karena bukan apa-apa Di otak Itu luar biasa Kalau dijelaskan Secara detil Itu sangat kompleks Butuh waktu Bertahun-tahun Jadi Diumpamakan Baterai itu Ada di daerah Lobus Paretalis Ini Dan disini juga Bersemayam Program-program Watak Makanya Kenapa Baterai Atau Cara pengungkapan Rasa kasih sayang Anak-anak itu Berbeda Karena watak Yang berbeda Di dalam sini Jadi disini ada Lima sebetulnya Tapi diharapkan Sebisanya Dicarge Di umur tertentu Dan umur tertentu juga Kita Nge-charge-nya Gak perlu lima-limanya Tetapi Kita cari Yang namanya Baterai Kasih sayang Primer Atau yang pertama Dan utama Ya Oke Supaya apa Ada listrik Yang jalan Di sistem saraf Sehingga apa Sehingga Kalau ada listrik Ada baterainya Ini penuh Ada listrik Yang jalan Maka batang otak Jadi relax Ya Kemudian Dia punya Hormon-hormon Dopamin Dan tawan-kawannya Yang keluar dari Pituitary Itu keluar dengan Lancar Sehingga Kalau Bundanya Misalnya Memberikan Masehat Sesuatu Lewat Telinga Itu dengan Gampang Jalan listriknya Di badan Sehingga Badan ini Melakukan Apa yang diminta Oleh orang tuanya Ini makanya Saya bilang Efektif Terus Gimana dengan Hubungannya Baterai kasih sayang Dan Bahasa kasih sayang Atau bahasa cinta Tuh gimana sih Bu Aisana Jadi Jadi Umpamanya Ini Baterai Baterai Itu kan Kalau Dibikin Teori Fisika Kimia Fisikanya Dia berjejer Gini Ini Dicargenya Baterai Kasih sayang Ini Dicargenya Dengan Bahasa Kasih sayang Atau Bahasa Kasih Atau Orang Bilang Bahasa Cinta Apapun Itu Atau Kalau Saya Lebih Senang Bahasa Mawadda Warohma Ini kan Hanya Penamaan Saja Tergantung Siapa Yang Menemukan Waktu Itu Merisetnya Di Awal Awal Apa Saja Sebetulnya Jadi Baterai Ini Dicargenya Dengan Bahasa Kasih Sayang Ada Yang Namanya Kata Kata Pendukung Atau Ada Juga Bila Kata Kata Penegasan Waktu Yang Bersama Sentuhan Fisik Pelayanan Dan Menerima Hadiah Ini Lima 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 Ingat Lima Lima Semua Orang Suka Ini Saya Mau Luruskan Karena Banyak Merasa Saya Namanya Suka Tapi Urutan Dari Lima Ini Itu Beda-beda Baterai Pertama Anak Saya Yang Pertama Namanya Mas Lanang Tadi Ibu Vidya Menyebutnya Lanang Priok Kakung Jaler Ragil Ragil Ini Perempuan Bu Lanang Priok Kakung Jaler Ini Semuanya Lanang KP Lanang Baterai Pertamanya Itu Adalah Kata-kata Pendukung Baterai Keduanya Adalah Menerima Hadiah Baterai Ketiganya Pelayanan Baterai Kempatnya Sentuhan Fisik Baru Baterai Kelimanya Adalah Waktu Yang Bersama Nah Ini Harus Kita Faham Nanti Anak Kedua Apalagi Misalnya Priok Mas Priok Baterai Pertamanya Adalah Pelayanan Baterai Keduanya Waktu Baterai Ketiganya Baru Misalnya Dia Menerima Hadiah Baterai Kempatnya Yaitu Sentuhan Fisik Baterai Kelimanya Kata-kata Pendukung Itu kita bisa Lihat Nanti Lama-lama Kalau sudah Belajar Hari ini Saya juga Lihat Sahabat-sahabat Saya Dari Meme T1 Meme T2 Karena Sering Belajar Insya Allah Udah mulai Bisa Tahu Tahu Nanti Jadi Jadi Karena Baterainya Memang 55-nya Sama Ada Tetapi Karena Urutannya Berbeda Maka Strategi Untuk Menchargernya Juga Berbeda Gimana caranya Bu Aisyah Untuk Menchargernya Kalau Anak-anak Kita Itu Baru Lahir Sampai Umurnya Kurang lebih Tiga tahun Atau Empat Tahun Empat Tahun Perlalihan Setiap Hari Dicargenya 55-nya Gak Cuman Satu 55-nya Misalnya Ada punya Anak Umur Satu Tahun Atau Baru Dua Bulan Atau Baru Dua Tahun Atau Dua Setengah Atau Tiga Tahun Tiga Tahun Mungkin Masuk Paut Bunda Bunda Pautnya Juga Harus Nge-charge 55-nya Apa sih Yang di-charge Itu Kata-kata Pake Pendukung Udah Puji Belum Di hari Ini Udah Sama-sama Waktu Bersama Main Sama Dia Belum Sudah Peluk Dia Belum Sudah Cuyung Dia Belum Masakkan Makanannya Atau Siapkan Makanannya Kalau Ibu Gak Bisa Masak Siapkan Makanannya Dan Dia Lihat Ibunya Yang Ambilkan Piring Ibunya Suap Itu Pelayanan Ibunya Yang Mandikan Ibunya Yang Pakikan Baju Itu Pelayanan Sudah Kasih Hadiah Belum Nah Ini Terus Terang Karena Saya Baru Menemukan Konsep Ini Empat Tahun Terakhir Lima Tahun Terakhir Saya Terus Terang Waktu Anak Kecil Ini Yang Kurang Menerima Hadiah Menerima Hadiah Karena Saya Pikir Menerima Hadiah Itu Gak Bisa Setiap Hari Dan Ternyata Menerima Hadiah Bukan Kita Belikan Hadiah Bukan Pokoknya Ada Kata-kata Misalnya Kita Bikinkan Bubur Susu Terus Kita Bilang Sama Anak Kita Sayang Kakak Ini Hadiah Dari Bunda Bubur Susu Habis Itu Kita Suapin Pada saat Itu Sudah Dua Baterai Sudah Bikinkan Hadiah Dan Kita Melayani Kemudian Kita Pangkuh Dia Sambil Kita Peluk Sudah Kena Tiga Baterainya Waktu Bersama Sama Tenang Tenang Aja Yang terburu Buru Kasih makan Anak Sambil Main Kurang Lebih Sengaja Misalnya Itu Waktu Yang Bersama Di Selah Selah Waktu Suapin Kita Memberikan Kata-kata Pendukung Itu Juga Nge-charge Baterai Ini Gampang Bu Aisyah Saya kerja Bu Aisyah Nah Inilah Konsekuensi Ibu Bekerja Di Luar Rumah Kalau Gitu Gimana Bu Aisyah Ya Malam Hari Malam Hari Capek Banget Bu Aisyah Memang Begitu Konsekuensi Karena Sebetulnya Ini Pekerjaan Utama Kita Untuk Mendampingi Membimbing Melindungi Dan Membina Anak-anak Pekerjaan Itu Buat Ibu-ibu Itu bukan Nomor Satu Oke Sekarang Jadi Udah Dari Lahir Sampai Tiga Atau Sampai Empat Tahun Itu Transisi Ini Limanya Dicars Kapan Anak-anak Bunda Misalnya Ada Satu Minggu Ada Dua Atau Tiga Baterai Bunda Nggak Charge Maka Dia Rewel Guling-gulingan Kalau lagi marah Guling-gulingan Bisa Bisa Jambak-jambak Bundanya Bisa Bukul-bukul Bunda Berarti Baterainya Ada Yang Nggak Kecars Ya Oke Waduh Bu Aisyah Anak saya Udah Udah Tujuh Tahun Bu Aisyah Telat Nggak ada Kata Telat Pokoknya Kalau sudah Empat Tahun Ke atas Atau Paling Nggak Lima Tahun Ke atas Sampai Anak Kita Usia Sekarang Barangkali Ada yang SMA Ada yang Sudah Kuliah Ya Tetap Mesti bisa Bisa Charge Baterainya Bagaimana Caranya Tidak Usah Lima-limanya Karena Nggak Mungkin Juga Lima-limanya Juga Maka Carilah Baterai Primer Yang Di Ujungnya Yang Yang Mana Dia Bagus Lagi Baterai Cuman Bisanya Satu Ya Sudah Satu Kenapa Karena Dengan Dia Nge-charge Baterai Yang Pertama Maka Otomatis Baterai Berikutnya Tercars Baterai Lain Gimana Bu Aisyah Masa Kita Nggak Charge Charge Juga Tapi Nggak Perlu Siap Hari Kenapa Karena Dia Akan Adapat Dari Sini Dari Yang Baterai Primer Oke Kalau Ayah Bunda Baru Pertama Kali Mendengarkan Seminar Ini Mungkin Di Awalnya Masih Agak Berbayang Bayang Apa Maksudnya Bu Aisyah Ini Tapi Nanti Kalau Sudah Dua Tiga Kali Dengarkan Oh Gitu Oke Terus Taunya Anak Saya Baterai Primernya Kata Kata Pendukung Waktu Bersama Sentelan Fisik Pelayanan Atau Menerima Hadiah Gimana Bu Aisyah Perlu Kejelian Memperhatikan Kebiasaan Mereka Tiap Hari Mungkin Di Usia Tiga Kebiasaan Tapi Ingat Usia Tiga Dan Empat Tahun Itu Masih Lima Lima Dicarious Jadi Kita Perlu Dengan Jeli Memperhatikan Mereka Lima Lima Hal Ini Ini Memang Butuh Waktu Gak Ada Cara Cepet Bu Aisyah Namanya Ibu Ibu Yang Cepat Cepat Ini Harus Mengingat Kebiasaan Dia Kata Kata Pendukung Kata Kata Pendukung Termasuk Pujian Dukungan Keberpihakan Ada Ahli Mengatakan Word of Affirmation Atau Kata Kata Penegasan Yang Menegaskan Pujian Kita Jadi Harus Diucapkan Maksudnya Ada Kebiasaan Mereka Nanti Kita Akan Bahas Contoh Contohnya Oh Ini Kenapa Kesini Oke Oh Selanjut Jadi Pada Saat Kita Misalnya Melihat Atau Memperhatikan Dengan Jeli Kebiasaan Anak Yang Batre Primernya Kata Kata Pendukung Kurang lebih Kayak Gini Jadi Anak Ini Setiap Hari Anak Anak Yang Baterainya Yang Biasanya Senang Memuji Merayu Orang Tua Dan Mengapresiasi Dengan Sigap Dikasih Sesuatu Oleh Bundanya Terima Kasih Bunda Terima Kasih Umi Atau Misalnya Ada Dipuji Oleh Orang Lain Oleh Temen Bundanya Atau Budenya Dia Dengan Langsung Terima Kasih Nggak Perlu Lagi Orang Tuanya Ayo Terima Kasih Bunda Cantik Banget Tante Cantik Banget Aku Cantik Nggak Itu Kemungkinan Besar Baterai Primernya Adalah Kata-kata Pendukung Atau Kata-kata Penegasan Artinya Kalau Dia Memuji Kita Kita Harus Dengan Senang Hati Terima Kasih Anak Alhamdulillah Masya Allah Tabarak Allah Ajarkan Anda Kalau Dipuji Katakan Masya Allah Alhamdulillah Kamu Juga Cantik Nggak Kamu Juga Pintar Ibu Aku Hebat Nggak Alhamdulillah Masya Allah Iya Nggak Kamu Hebat Cukup Sari Sekali Ngomong Gitu Bukan 24 Jam Kita Omong Ini Hebat Bukan Gitu Sekali Lagi Kalau Baterai Dicas 24 Jam Bocor Bu Ya Oke Nah Ini Ya Butuh Ini Sebetulnya Atau Dia Cerita Tentang Apa Yang Dia Lakukan Lalu Udah Besar Sudah jadi dokter Dia Sekarang Gantikan Saya Di Tempat Rehabilitasi Sebagai dokter Anak-anak Pecandu Narkoba Kalau Pulang Dia Cerita Bu Tadi Ada Pasun Gini Aku Hebat Nggak Aku Alhamdulillah Masya Allah Memang Anak Ibu Hebat Alhamdulillah Udah Gitu Aja Bu Karena Banyak Ibu Ibu Kayaknya Segan Banget Muji Anaknya Gitu Dalam Hatinya Apaan Si Lebih Memang Ini Harus Dilatih Ya Baik Jadi Buat Anak-anak Yang Baterai Primernya Kata-kata Pendukung Dia Pengen Sekali Setiap Hari Diberikan Kata-kata Pendukung Atau Tadi Minimal Seminggu Tiga Kali Saya Waktu Di Awal-awal Melatih Bikin Ambil Kertas Ini Buat Lana Ini Buat Prio Misalnya Satu-satu Bikin Bikin Tabel Udah 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 Ngedukung Terus Dia Ini Nggak Perlu Ditemenin Nggak Misalnya Lanak Itu Karena Baterainya Dia Misalnya Baterai Yang Ketiga Ini Bukan Baterainya Lanak Ini Cuma Contoh Baterai Yang Ketiga Mungkin Ditemenin Nggak Usah Setiap Hari Dia Sebulan Sekali Aja Ditemenin Berdua Aja Kita Cukup Tapi Kalau Nanti Ada Anak Yang Baterai Primernya Waktu Berkualitas Yang Pertama Itu Dua Aja Oke Sekarang Apa Yang Terjadi Bila Anak Anak Tidak Terpenuhi Suka Ngejek Dan Menjelekan Orang Lain Jadi Kalau Ada Anak Kita Jelek Jelekin Adiknya Ngejek Ngejek Itu Berarti Baterai Primernya Yang Kata Kata Pendukung Sudah Mulai Lopet Jadi Kita Orang Tua Harus Jelih Terhadap Anak Anak Yang Mengungkapkan Bahasa Kasih Dengan Cara Yang Berbeda Bahkan Terbalik Jangan Kan Anak Anak Kalau Ada Orang Dewasa Suka Sekeli Jelek Jelekan Orang Lain Dan Gak Ada Alasan Yang Tepat Bisa Jadi Dia Kasian Banget Baterainya Ini Baterai Kata Kata Pendukungnya Pujian Itu Lopet Mungkin Jarang Dicar Oleh Orang Tuanya Dulu Atau Oleh Pasangannya Gitu Ya Maka Kita Kita Bantu Sebagai Sahabat Ngecharge Baterainya Dia Apakah Dibiarkan Bwaisa Ada Orang Mengejek Ya Bukan Nggak Dibiarkan Juga Kan Kita Tadi Menegurnya Menasehatinya Menegur Kalau Kita Sambil Bersembunyi Hanya Bada Dengan Orang Itu Itu Jatuhnya Nasehat Tetap Kita Nasehati Tapi Caranya Adalah Orang Tua Perlu Memberitahukan Bahwa Mengejek Dan Menjelekan Orang Lain Itu Tidak Baik Namun Menyampaikan Nasehat Tersebut Dengan Terlebih Dahulu Memberikan Pujian Memberikan Kata-kata Pendukung Pada Anak Ini Panggil Dia Lagi Ngejek Adeknya Adeknya Sudah Pesul Marah Panggil Kakaknya Sini Anak Kalau Anak Terutama Kalau Anak Laki Laki Kalau Masih Kecil Terus Ibunya Laki Laki Kan Seneng Sesuatu Kayak Informan Atau Kayak Apa Misteri Kayak Detektif Laki Seneng Kayak Sini Apapun Baru Kita Ingatkan Bahwa Menjelekan Itu Tidak Baik Tapi Kita Puji Dulu Dia Adik Ibu Sayang Sama Kamu Anak Laki Laki Yang Baik Ibu Seneng Kalau Kamu Menjayangi Adek Ibu Sedih Kalau Kamu Ajak Adek Oke Gitu Jadi Dia Dipuji Dulu Isi Dulu Baterainya Baru Kita Kasih Nasehat Itu Baru Mempan Nanti Tapi Apa yang terjadi Pada kita Karena kita Kesel Kakaknya Ngejek Adeknya Dan kita Ternyata Kepengen Ceritanya Mau Menasehati Mau Ngajarkan Anak Bahwa Ngejek Itu Nggak Baik Tapi Dengan Kemarahan Kita Andi 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 Ngejek Adeknya Terus Ngejek Adeknya Terus Saja Ya Nah Ibu Ngomong Kayak Gitu Lagi Sudah Satu Sudah Lari Tegur Depan Adeknya Oh Itu Terasa Seperti Seperti Menghina Kedua Terus Kita Ngomong Gitu Ngejek Adek Terus Ngejek Adek Terus Eh Ingat Masuk Di telinga Makanya Dia akan Ngejek Adek Terus Ketiga Baterai Dia kosong Bu Makanya Dia ngejek Adeknya Makanya Harusnya Kita Cas dulu Baterainya Baru Ajarkan Seperti Itu Oke Nah Ini nih Kita mulai Latihan-latihan Kayak gini Masya Allah Sekarang yang Sentuhan Fisik Apa aja Si Bu Aisyah Apapun Yang menunjukkan Rasa Kasihnya Dengan Sentuhan Kita nanti Lihat Kebiasaannya Dan sebagainya Ya Biasanya Anak-anak Dengan Kebutuhan Seperti Ini Menunjukkannya Dengan Sering Memeluk Mencium Mencolek Orang tua Kakak Atau Adek Atau Keluarga Lainnya Jadi Kalau ada Anak kita Mulai umur Tiga tahun Saja Atau Empat Tahun Saja Dia selalu Peluk kita Duluan Kalau ada Tamu Dia yang Salaman Duluan Atau Palingnya Dia Colek Duluan Tamu Itu Gitu Itu Bisa Jadi Dia Baterai Primernya Adalah Sentuhan Fisik Tentunya Kalau Anak Mencium Kita Memeluk Kita Harus Dengan Akrab Atau Dengan Gembira Peluk Dia Hati-hati Ada Ibu Karena Geli Di peluk-peluk Terus Dia Tepis Tangan Anaknya Itu Yang Bikin Anak Sedih Dan Takut Atau Seorang Ibu Marahin Anaknya Dengan Dipukul Pantatnya Dengan Kerasan Dengan Kebencian Itu Sakit Hati Sekali Kenapa Karena Bahasa Kasih Dia Adalah Sentuhan Fisik Tapi Dengan Sentuhan Fisik Itu Ibu Tidak Memeluknya Dengan Kelembutan Tapi Dengan Kekerasan Itu Ingat Terus Nah Jadi Orang Yang Baterai Primernya Adalah Sentuhan Fisik Maka Kita Charge Itu Setiap Hari Minimal Sehari Sekali Kalau Tidak Sempat Sehari Tiga Kali Sudah Sentuh Sudah Peluk Belum Kalau Dia Sudah Besar Gimana Bu Issa Dia Udah Mahasiswa Dan laki-laki Pula Kita Ibunya Usap Usap Punggung Usap Uyil Uyil Kepalanya Tepuk Bahunya Maka Dia akan Terisi Semuanya Perlu Dipuji Enggak Perlu Juga Tapi Enggak Usah Setiap Hari Karena Dia Bukan Butuh Setiap Hari Baterai Primernya Kata-kata Penduk Seminggu Sekalikah Dua Minggu Sekalik Ya Seperti itu Oke Sudah Sudah Mulai Ada Gambaran Terus Jadi Yang Namanya Memeluk Atau Sentuhan Fisik Ya Ini Tadi Dipeluk Colek Pipinya Dirangkul Usap Rambutnya Dicium Diklitik Kalo Masih Kecil Apalagi Ketik Ketik Mainnya Sambil Guling Guling Sambil Waktu Ketik Ketik Itu Pake Bahasa Bahasa Yang Lucu Ini Adeknya Gitu Ada Anak Yang Ketiga Yang Hampir Sama Mungkin Baterai Pertamanya Sentuhan Fisik Kita Ya Waktu Ketik Ketik Kita Misalnya Gitu Itu Anak Juga Suka Oke Apa Yang Terjadi Kalo Baterainya Lobet Suka Mencubit Menggigit Dan Memukul Makanya Ini Biasanya Dilakukan Ke Adek Atau Kakak Atau Saat Di Luar Rumah Bisa Jadi Sama Temen Sekarang Lagi Nggak Di Sekolah Coba Nanti Pas Sekolah Ada Anak Yang Suka Cubit Gigit Atau Memukul Temennya Itu Berarti Baterai Sentuhan Fisiknya Sudah Mulai Lobet Sudah Mungkin Sudah Kosong Banget Terus Gimana Cara Kita Menegurnya Ingat Tadi Semua Tegurannya Adap Teguran Panggil Cuma Berdua Dan Ingat Cuma Satu Menit Saja Setengah Menit Tegur Perlakunya Setengah Menit Lagi Puji Sebelum Sebelumnya Dia Selama Ini Baik Terus Menegurnya Jika Anda Suka Memukul Adik Atau Temannya Katakanlah Bahwa Anda Tidak Suka Jika Memukul Temannya Atau Adik Katakanlah Hal Tersebut Sambil Merangkul Atau Mengusap Kepalanya Karena Ini Akan Membuat Kebutuhan Psikologisnya Terpenuhi Sambil Meluk Jadi Kita Sambil Meluk Sambil Kita Meluk Kalau Perlu Jiyum Maka Baterai Selama Ini Apa Yang Terjadi Karena Kita Merasa Bahaya Kakaknya Pukul Adiknya Udah Langsung Dimarahin Aneh Kamu Terus Terus Mukul Adikmu Terus 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 Maka Dia akan Terus Terus Dan Kita Menegurnya Depan Adiknya Juga Walaupun Mungkin Adiknya Itu Bayi Itu Terhina Dan Baterai Dia Lopet Belum Apa Kita Sudah Marahin Lagi Dia Belum Dicas Baterainya Sudah Kita Marahin Lagi Dia Tambah Jadi Besok Bukan Lagi Mukul Mukul Nyubit Ya Double Ya Jadi Ajak Sini Latihan Tunggu Sini Umpung Masih Kecil Yang Udah Gede Gede Memang Udah Terancur Gede Tapi Tetap Juga Pakai Dengan Cara Memang Sesuai Umur Ya Karena Kita Lentangin Diri Kita Peluk Sambil Peluk Kita Pakai Tadi Baru Bilang Nak Ibu sedih Kalau kamu Mukul Ade Ya Baru Faham Nanti Dia Sekarang Berikutnya Waktu Berkualitas Bersama Ini Senang Ditemani Untuk Mengerjakan Sesuatu Kita Lihat Kebiasaannya Apa Dan Semuanya Jadi Anak Yang Seperti Ini Suka Menampingi Orang Tuanya Dalam Melakukan Sesuatu Misalnya Ketika Menonton TV Menampingkan Barang Atau Membaca Koran Ibu Perhatikan Masih kecil-kecil Ibu Lagi Ngerjain Sesuatu Tiba-tiba Dia dateng Masuk Nggak ada Omongan Masuk 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 Duduk Di samping Kita Nggak Ngomong Juga Cuma Liatin Nah Itu Ciri Khas Dari Anak Yang Baterai Primernya Adalah Waktu Yang Berkualitas Bersama Dia duduk Aja Kadang-kadang Ibu-ibu Suka Jangan Sini Kotor Kotor Kamar Kamar Masuk Masuk Oh itu Sedih Banget Mending Kita Tegur Hai Nak Temenin Ibu Baru Ngomongnya Lama Banget Ngomongnya Gitu Lama Banget Makasih Nak Temenin Ibu Jadi Orang Yang Baterai Primernya Waktu Berkualitas Itu Perlu Setiap Hari Minimal 15 Menit Sama Sama Minimal Banget Oke Maka Baterainya Tercharger Terus Kalau Baterainya Kosong Apa Seneng Menyendiri Ngambekkan Diajak Ngapain-ngapain Gak mau Padahal Harus Jangan Dia kepengen Kan Sebenarnya Jalan Cuma Gak mau Ini dia Flight Batang otaknya Tegang Dia Flight Kalau Watak yang lain Tadi Flight Banyakan Fightnya Ini Flight Kunci Kamar Sendiri Ini Bahaya Kalau Kita Gak Tahu Tiba-tiba Dia Bentur-benturin Kepala Di tembok Ini berarti Baterainya Sudah lama Gak di charge Ibunya Gak pernah Duduk sama-sama 15 menit Ngobrol-ngobrol Atau Paling gak Ngobrol-ngobrol Cuma usap-usap Ke belakangnya Atau Misalnya Ada yang Sudah besar Anak-anak Sudah besar Ngemenin Ibunya Kayak anak saya Yang ketiga Ini kan Baterai Pertamanya Adalah Waktu Berkualitas Saya lagi Ngetik Bikin modul Di laptop Dia duduk Di samping Cuma duduk Lihat Paling saya Mas kaku Dia diem aja Asik Makasih ya Temenin ibu Kadang-kadang Udah 15 menit Gak ngomong Jalan sendiri Lagi ke kamarnya Gak itulah Gak usah juga heran Dalam hati kita Oh iya Dia sedang Ngecharge Baterainya Bukan saya yang Datangin ke kamarnya Dia yang datangin saya Udah Gak usah kita hina Gak usah kita suruh keluar Gak usah suruh Macem-macem Kalau sudah Kayak gini Gimana cara Nasehatin ya Secara menegurnya Ya itu Luangkan waktu Dengan anak Sambil Menemaninya Beberapa menit dulu Kalau anak Langi ngambek Gini Ibu datang nih Duduk di sampingnya Tapi jangan Cuma 3 menit bu 15 menit juga Kenapa Karena ibu Cuma 3 menit Terus ibu Paksa-paksa dia Kenapa sih Kenapa sih Ayo dong ngomong Itu gak suka dia Tama ngambek Duduk-duduk aja Ibu diam Duduk Kenapa Bayar Tebus Yang harusnya Kemarin Nemenin dia Kemarin-kemarin Ibu gak Nemenin Duduk disitu Duduk aja Diam Mulai disitu Sebagai ibu Kita bersikir Dalam Benak kita Ini dalam Kolbu kita Dan kita Ya Allah Saya maafkan Anakku ini Ya Allah Pakai alimron tadi 159 Ya Allah Ampun ini Ya Allah Dalam hati itu Ngomong Nanti menit kelima belas Anak baru percaya Bahwa oh ibunya Mau menemani dia Mau menemani dia Ya Baru tuh Nanti dia juga Ngomongnya gini Bunda ngapain dia sih Temanin kamu Diam dia Gak bisa ngomong Langsung Langsung dia Ya Dibenaknya dia gembira Walaupun dia juga Gak tau mau ngomong apa Karena biasanya Anak yang Baterai primernya Adalah waktu yang Berkualitas bersama Adalah watak-watak Yang Yang pemikir Yang lebih banyak Mikirnya daripada ngomongnya Ya udah duduknya aja Kalau dia sedih Baru Udah 15 bulan Beritanya Ya Andi sedih ya Iya Andi sedih Sama ibu Atau sama siapa Awal kita tanya-tanya Kan gitu Andi kesel sama ibu Iya Ibu pergi terus Misalnya kayak gitu Ibu minta maaf Yana Udah langsung aja Minta maaf Gak usah banyak Bagi alasan Ibu pergi itu Karena ibu harus kerja Harus menopeng Ekonomi rumah Tenggak Gak usah Emang kita yang salah Minta maaf Ibu minta maaf ya Ibu minta maaf Selama ini kita juga Udah minta maaf Tapi kalimatnya keliru Maafin ibu ya Ada beberapa teman Tanya Apa bedanya Saya minta maaf Ibu minta maaf Atau maafin ibu Itu Itu adalah Ilmu Tata bahasa Ilmu program-program Linguistik Ya Disebutnya Ada ilmu Yang namanya Apa Namanya konsep semantik Gitu Kalau kan ibu yang salah Ibu minta maaf Bilang Ibu minta maaf Tapi kalau maafin ibu ya Nah kita maksa dia Maafin kita Itu lagi Kita sering kembali Ya Mungkin harus latihkan Nung buah isang omongannya Emang betul Kita harus melatih Semuanya ini Oke Nah Pelayanan Pelayanan itu apa maksudnya Senang melayani Dan dilayani Anak-anak yang Bate primernya pelayanan Itu anak yang sigap Ya Itu anak yang Senang membantu kakak dan adik Serta orang tuanya Sigap banget Aku aja yang ngambilin ibu Aku aja yang bantuin ibu Ya Suatu kecil ya Misalnya ya Sigap membantu dia Bukan ya Senang bila orang tuanya Melayani dan membantunya Tanpa diminta Nah kita juga harus Harus jeli Apa yang dia suka ya Oh Dia Dia senang misalnya Dibuatkan susu Es susu Misalnya jam 10 pagi Maka sebelum dia minta Siapin Kalau perlu dia lihat Emang ibunya siapkan Ya Es susu Buat kakak Uh Itu baterainya kecas Atau seorang anak Lagi betulin misalnya Sepedanya sendiri Tiba-tiba ayahnya juga Ikut bantu ya Itu senang banget Mungkin kita tanya Perlu bantu anak Gak usah ya Tapi Walaupun kita Anak itu bilang gak usah Dia tahu bahwa Ayahnya mau bantu Itu kecas baterainya Tapi banyak orang tua Pas anaknya ngerjain sendiri Apa kata orang tua Biarin Biarin dia sendiri Biarin dia mandiri Biarin dia mandiri Gak gitu Itu bikin luka anak Ya Kan kita mau ajarin mandiri Buat saya Iya Tapi bukan begitu caranya Perhatikan kalau anak ini Batu Batere Primernya adalah Memang pelayanan Tanya dulu Ya Tawarkan bantuan Nanti kalau emang Dia bisa sendiri Dia bilang kok Gak usah ya Aku bisa sendiri Oh sip Mantap Ya Nah Ini banyak juga Yang perlu tambahan-tambahan Kita belajar Ya dikit lagi Ya nah Ini dia Ya perumpamaan ya Kalau baterai pertamanya Pelayanan Isi itu Nanti baterai berikutnya diisi Ya suka dipeluk gak? Suka Tapi masih tiap hari Sebulan sekali aja dipeluk Atau seminggu sekali Ini yang sudah Lima tahun ke atas ya Kalau masih kecil Sampai tiga atau empat tahun Tetap harus lima-limanya di charge Ini Ya gak boleh keliru nih Oke Kemudian Ya apa yang terjadi Kalau misalnya Baterainya kosong ini Dia suka Nyuruh-nyuruh orang Dengan kasar Nah Misalnya yang teriak-teriak ya Aku mau minum Itu berarti Baterai dia itu Udah mulai kosong Ya Dan apa yang juga ya Menjadi bosi Ya Dan senang membuli Adeknya atau temannya Ya Gini Kayaknya kalau ada anak Suka membuli Ya Itu bisa jadi dia Baterai Baterai primernya pelayanan Itu mulai kosong Ibu-ibu bapaknya terlalu Membiarkan dia terlalu mandiri Dengan alasan Supaya dia mandiri Supaya dia disipin Dan sebagainya Ya Tidak pernah Dia melihat bahwa Ibunya memang Sengaja Memberikan Ambilkan piringnya Untuk melayaninya Ambilkan nasinya Untuk melayaninya Tidak pernah dia lihat itu Kosong Maka dia membuli Adek atau temannya Ya Nah ini dia nih Oke Sekarang gimana caranya Caranya ya orang tua Melayani atau membantu Tanpa diduga Dan tanpa diminta Itu tadi Ya Sebelum-sebelumnya ya Jangan pas lagi Ya apa namanya Udah-udah kosong Kan ini pasti akan ada Perubahan perilaku yang tadi ya Nah Itu pun Misalnya nih Contoh ya Mbak Aku mau minum Misalnya minta sama Hadimat kita dengan keras ya Kita sebagai ibunya Jangan langsung Eh Ngomong yang santun Ngomong yang santun Bukan begitu Turun kita Jadi ibunya turun Ambilkan minum Baru kasih dia Ini nak Itu kan dia tanpa diduga loh Kok ibunya yang ambilin Itu baterainya ke charge Baru kita nasihati Ya Udah seneng membantu nak Ya Setiap orang harus saling bantu Tapi ngomongnya yang baik ya Nggak memaksa ya Nggak gitu misalnya Oke Nah ini Banyak sekali Keliruan kita ini Makanya pelan-pelan lah Kita belajar Agar apa Agar kita betul-betul Bisa punya seni Menegur yang lebih cantik Lebih asik lagi Ya Oke Dan terakhir Hadiah Ya Apapun yang diberikan Akan dijaga dengan baik Sekalipun buatan sendiri nih Ciri-ciri khasnya juga Ya Ciri-ciri khasnya anak ini adalah Suka memberi sesuatu Pada ibunya Walaupun itu karyanya dia sendiri Ya DIY DIY Misalnya dia bikin tulisan-tulisan Buat bunda I love you bunda Dan hampir setiap hari Ya Maka Anak ini biasanya Adalah anak yang Battery primernya adalah Menerima hadiah Atau memberikan hadiah Dan juga suka mengumpulkan sesuatu Apalagi kalau diberikan oleh orang tuanya Dikumpul-kumpulin Apa yang diharapkan sebetulnya oleh mereka ya Dia ingin Ya Apabila ibunya diberikan sesuatu Bentuknya kertas Atau apa Ibu Menyimpannya dengan baik Kadang banyak ibu-ibu cuman Oh iya bagus Abis itu dilempar Ditaruh sembarangan Itu dia sedih Ya Dan dia juga ingin Ibunya juga membalas Palingnya ya Bikin aja bu tulisan-tulisan juga Ya Love you too My son Kasih ke dia Dia akan kumpulin tuh Dia akan kumpulin Oh iya tapi anak saya suka juga Kok kayak gini Setiap hari enggak Enggak sih ya Tiga bulan sekali Betul Kan setiap anak Baterai memberikan hadiah tetap ada Cuman karena Mungkin baterainya bukan yang primer Mungkin ketiga Atau keempat Atau kelima Maka dia memberikan Kayak begitunya tuh Tiga bulan sekali Dua bulan sekali Tapi kalau yang pertama itu Ciri khas banget Hampir setiap hari Katakanlah seminggu Mungkin ya Bisa tiga empat kali Dia begitu Jadi kalau baterai Hadiah Baterai primer Saya katakan baterai primer Kita charge juga Hadiah yang diberikan Dari anak kita Kita simpan baik-baik Dan kita juga Membalasnya Entah sesuatu yang Tidak perlu dibeli ya Kita bikin tulisan juga Berikan kayak ke dia lagi Atau mungkin Ya kayak mas Lanang tuh Baterai keduanya Tapi dia hadiah ya Waktu kecil dia suka sekali Petik kembang Kasih ke ibunya Ibu Isha taruh Dengan baik Kemudian cepet-cepet Bu Isha ke ini lagi ya Ke dapur Apa yang dia suka Waktu itu dia suka banget Minum susu gitu ya Mau bikinkan susu ini Ini mas Lanang Itu ketukuran hadiah Dan sampai besar pun Kalau ada Orang yang Baterai primernya hadiah Itu suka sekali Ngasih oleh-oleh ke orang Suka sekali Kemana-mana Pasti bawa oleh-oleh Itu hadiah Oke Apa yang terjadi Kalau kosong Pelit Dan tidak suka berbagi Ada orang pelit banget Ada anak Gak suka berbagi Berarti Baterai hadiahnya Lobet Kosong Gimana cara Menasehatinya Kasih hadiah dulu Orang tua perlu memberitahu Dengan memberikan hadiah Terlebih dahulu Walaupun hadiahnya itu Kecil-kecil Baru Sayang ini hadiah Untuk kamu Jadi kecil Baterainya kan Bunda sayang Sama kamu Boleh kita tambahkan Kata-kata Kata-kata pendukung ini Kenapa Siapa tau Memang dia Baterai keduanya Juga kata-kata pendukung Kan bisa ya Kamu lihat kan Setiap orang suka berbagi Besok kalau ada teman Pinjem mainan Kamu kasih ya Jadi besok Kalau Raihan Mau pinjem mobil-mobilan Kamu pinjemin ya Tapi kasih hadiah dulu Ya boleh-boleh Ini yang boleh Mainan yang boleh Dipinjemin orang Yang ini-ini aja Ini gak boleh Ya terserah gak apa-apa Gak apa-apa juga Kenapa Karena ada anak Yang memang dia tau Ini yang Dia klasifikasikan Ini yang boleh pinjam Ini gak usah Karena ini mempunyai Nilai-nilai yang lebih Lebih baik Atau misalnya Nilai-nilai yang Memori yang baik Karena ini dari ayah aku Dari ibu aku gitu Atau karena ini ada Dua jenis mainannya Ini udah ini satu Ini udah ini boleh Adik main Itu boleh Kayak gitu Tapi sekali lagi Memberi tantau Pada anak ini Dengan memberikan Hadiah terlebih dahulu Ya Disinilah Seni menegur anak Dengan bahasa Cinta